PEMBICARA 1 Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 Selain itu, kegagalan Indonesia lolos ke partai final Piala Asia Usia 23 edisi ke-6 ini sekaligus membuat mereka membuang kesempatan masuk grup mudah di Olimpiade 2024 Jika menjadi juara Piala Asia Usia 23, Indonesia hanya akan tergabung di grup D bersama dengan Paraguay, Mali, dan Israel Sementara jika lolos sebagai runner-up, Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan masuk ke dalam grup C Di grup ini, hanya Spanyol yang merupakan tim besar dan sisanya yaitu Mesir dan Republik Dominika Kini, jika tim Nas Indonesia lolos ke Olimpiade sebagai tim peringkat ketiga Maka skuad Aswan Sintayong akan tergabung di grup neraka atau grup B yang berisikan Argentina, Maroko, dan juga Ukraina Meski ditunggu lawan yang berat di Olimpiade, tim Nas Usia 23 sama sekali tak gentar dan akan berjuang mati-matian melawan Irak demi mengamankan tiket ke Paris Jelang laga kontra Irak Usia 23, pelatih tim Nas Indonesia Sintayong memastikan mental para pemainnya dalam kondisi yang baik Sang pelatih pun meyakini timnya siap menghadapi Irak Usia 23 Berbicara mengenai susunan pemain, Sintayong dipastikan akan kembali menurunkan skuad terbaik dalam formasi andalan 4-3-3 Ernando Ari masih akan bertugas di bawah Mister Gawang Tiga back sejajar akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Justin Hapner, dan Komang Teguh yang menggantikan peran Rizky Rido karena hukuman kartu merah Fajar Fathur Rahman dan Pratama Arhan kemungkinan besar akan kembali bertugas sebagai back sayap Kemudian di lini tengah, duat Ivar Jenner dan Nathan Chuan hampir dipastikan mengisi starting line-up Terakhir, pada tiga pemain depan, Sintayong sepertinya masih mempercayai Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand Yang akan membantu Rafael Streck di posisi ujung tombak Meski secara nilai pasar skuad tim Nas Indonesia lebih tinggi, yaitu di angka 83,4 miliar rupiah dibanding 34,3 miliar rupiah milik Irak Namun target untuk bisa tampil di Olimpiade tidak akan mudah Selain Irak yang memiliki pemain-pemain andalan seperti Ali Jasim dan Zaid Tahsin Tim Nas Indonesia juga dilanda tiga kabar buruk jelang duel perebutan tempat ketiga Yang pertama, tim Nas Indonesia harus kehilangan kapten sekaligus back tengah andalan Rizky Rido Yang absen karena terkena kartu merah langsung di pertandingan melawan Uzbekistan Kehilangan Rizky Rido membuat lini pertahanan tim Nas Indonesia harus lebih waspada menghadapi Irak Selain itu, yang kedua, karena Wasidfar asal Thailand Sivakorn Puudom Resmi kembali ditunjuk AFC sebagai asisten far di pertandingan antara tim Nas Indonesia usia 23 melawan Irak Sivakorn Puudom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil Saat Sivakorn Puudom menjadi Wasidfar, tim Nas Indonesia selalu kalah dan selalu mendapatkan kartu merah seperti saat melawan Qatar dan Uzbekistan Dan kabar buruk yang ketiga adalah rekor kemenangan tim Nas Indonesia usia 23 di Stadion Abdullah bin Halifah Doha telah tercoreng setelah mereka mengalami kekalahan dari Uzbekistan Meski begitu, hal itu bukanlah masalah besar bagi Sintayong dan juga pemain tim Nas Indonesia Yang memiliki ambisi besar mencatatkan sejarah tampil di Olimpiade Paris 2024 Apalagi, tim Nas Indonesia berpotensi melakukan rematch melawan tim juara dunia Argentina di lagar resmi fase grup Olimpiade 2024 Melihat calon lawan Indonesia di grup B Olimpiade Paris, tak ada lawan yang mudah untuk tim Nas Indonesia Yang pertama, ada tim Nas Maroko usia 23 Tim yang membuat kejutan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 itu lolos ke Paris setelah menjadi juara Piala Afrika usia 23-2023 Itu, merupakan gelar pertama mereka sepanjang sejarah Dengan status tersebut, dipastikan Maroko bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukan Apalagi, mereka bisa saja diperkuat pemain-pemain top seperti Brahim Dias ataupun Akraf Hakimi Sementara itu, perwakilan dari Eropa di grup B Ada Ukraina yang mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 usai berada di 4 besar Piala Eropa usia 23-2023 Ukraina usia 23 sendiri, sejatinya gagal ke final dan merebut peringkat 3 terbaik Hanya saja, karena Inggris tak masuk ke dalam Komite Olimpiade Internasional atau IOC Maka Ukraina usia 23 berhasil mendapatkan jatah tiket sebagai perwakilan Eropa Pemain-pemain top yang berpotensi tampil bersama dengan tim Nas Ukraina usia 23 Adalah bintang milik Chelsea, Mikailo Mudrik Sementara itu, lawan yang paling dinantikan publik Indonesia Tentu saja yang pernah mengalahkan squad Garuda di GBK tahun 2023 lalu yaitu tim Nas Argentina Argentina usia 23, lolos ke Olimpiade Paris 2024 Sebagai runner-up dalam turnamen Pra Olimpiade Conmebol 2024 Mereka kalah saing dengan para guai usia 23 yang lolos sebagai juaranya Dengan peraturan setiap tim bisa membawa 3 pemain senior ke dalam squadnya Ada kemungkinan tim Nas Argentina akan memanggil mega bintang mereka Lionel Messi Selain Messi, nama lain yang berpotensi masuk ke tim Nas Argentina di Olimpiade 2024 Adalah Angel Di Maria dan keeper Emiliano Martinez Bagi Messi dan Di Maria, 2 pemain itu pernah membawa Argentina meraih medali emas Olimpiade 2008 Saat Messi berusia 21 tahun dan Di Maria setahun lebih muda Selain nama-nama top dunia, Argentina juga memiliki opsi lain yang tak kalah mengerikan Seperti wonderkid Manchester United Alejandro Garnaccio, back kiri Brighton & Hof Albion Valentin Braco Bintang piala dunia usia 17 yang kini menjadi bagian dari Manchester City Claudio Echaferri Hingga gelandang serang yang kini bermain untuk Atalanta United Thiago Almada Kesempatan tim Nas Indonesia usia 23 bertemu dengan Argentina Akan terjadi jika squad Garuda berhasil mengalahkan Irak di perebutan tempat ketiga Namun jika kalah, tim Nas Indonesia masih memiliki satu kesempatan terakhir Yaitu melalui jalur playoff melawan wakil Afrika yaitu Guinea Jika menang atas Guinea, tim Nas Indonesia akan lolos ke Olimpiade dan tergabung di grup A Tak kalah mengerikan dengan grup B, grup A juga dihuni tim-tim besar seperti Amerika Serikat, Perancis dan juga Selandia baru Namun tak perlu khawatir, jika tim Nas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Sintayang juga akan mendatangkan pemain-pemain senior seperti Tom Hai, Ragnar Orat Mangun hingga idola baru tim Nas Indonesia Jai Idzes Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!